Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Atira TV Apa kabar anda? Senang sekali saya Kia bisa mengisi program geliat pada sore hari ini Jadi geliat itu adalah akronim dari gerakan literasi Atira Dan program ini tayang setiap hari Rabu pukul 4 sore di channel youtube Atira TV Proses pembelajaran di kelas tidak lepas dari kegiatan menulis Menulis merupakan suatu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap siswa untuk mendukung proses pembelajaran mereka Namun sayangnya tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal menulis Tidak jarang dari mereka yang menganggap bahwa menulis itu adalah suatu hal yang membosankan Bahkan enggan untuk menulis karena kesulitan untuk mencari ide atau kebingungan harus memulai dari mana Nah inilah yang biasanya membuat guru kualahan ketika memberikan tugas menulis kepada siswanya Terlebih lagi jika menghadapi siswa yang tipikal orang yang mudah menyerah Menyerah sebelum berjuang gitu Nah oleh karena itu guru harus membuat strategi untuk membangun semangat menulis kepada siswa Dan juga menularkan virus menulis kepada siswa Ya baik, jadi narasumber kita pada program Dulya kali ini adalah seorang guru bahasa Indonesia Yang mengajar di sekolah Islam Atirakone Dan beliau juga sebagai editor dan inisiator dalam penerbitan hikm Kita langsung panggil saja Inilah dia Bapak Muhammad Gwaklawis Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik ya, selamat ya Oke, jadi saya isin dulu nih Pak Mau bacakan sinunya dulu ya Siap, siap Ya, jadi Bapak Muhammad Nurholis SPDDR ini adalah Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia Yang lahir di Jember, Jawa Timur pada 26 Oktober 1984 Dan info pendidikannya Beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 171 Lokal Bulukumba Kemudian SMP Negeri 2 Bulukumba Kemudian SMA Negeri 1 Bulukumba Dan STKIT Muhammadiyah Bulukumba Ya Pak Jadi besarnya bisa dibilang di Bulukumba ya Pak Betul, saya masuk di Sulawesi Selatan itu Dupada tahun 1990 Memang tradisi dari keluarga dari Bapak Memang perantau Jadi kebetulan di Sulawesi Selatan itu Pas tahun 1960 baru Bapak panggil kami dari Dari Jember sekembangga ke Bulukumba pada saat ini Oke, baik-baik Saya mau lanjut lagi nih untuk Karya Stoahmadi Adhira itu sebagai editor buku siswa Let's Go Working Kemudian editor buku siswa Legenda Rumah Kedua Dan editor buku siswa Encyclopedia Prestasi Serta menjadi penulis article pada buku mencetak karakter mudian Ya, udah banyak juga berarti karyanya ya Pak Alhamdulillah Mulai Bapak ini Mulai berkarya sempur di dunia kepenulisan itu sejak apa? Sebenarnya kalau menulis Sejak tahun 2011 Atau awal-awal setelah selesai kuliah Itu mulai menangkuni Cuman nanti serius Menulisnya pas di Hatira Apalagi waktu itu Pada saat saya pertama kali masuk di Hatira kan Direkturnya waktu itu kan Pak Isutato menjubung Sangat concern di dunia literasi Jadi seperti bayi bersambut saja Si Pak Isutato itu Artinya beliau banyak menularkan semangat Dan motivasi menulis buat kami para guru-guru Nah dari situ mulai bikin plot Mulai bantu anak-anak menulis berita Dan segala bentuk penjata kepenulisan Di akhir harganya Pak Isutato Jadi yang menginspirasi Bapak untuk menulis itu Bapak ini sudah Betul, sedikit banyak Beliau sangat menginspirasi Ada lagi tidak Pak? Motivasi terbosanku Bapak Berangkat mungkin dari waktu tahun 2013 Di Atirabu ini kan berdiri tahun 2011 Jadi saat itu Sarana literasi masih sangat terbatas Terus berpustakaan Nah waktu itu saya mulai berpikir Bagaimana supaya anak-anak itu Punya kemauan yang besar untuk menulis Nah lalu tercetuslah program Kegiatan menulis Karya tulis inial Untuk di SMA dan di SMP Cuma pada saat itu Apa yang anak-anak tulis masih sangat sederhana Dan relatif Becederungannya itu banyak Memang copy paste dari tulisan-tulisan yang sudah ada Jadi saya berpikirnya seperti ini bahwa Untuk apa kita menuliskan kembali hal-hal yang sudah ada Kenapa kita tidak Membuat sesuatu yang lebih orisinal Khusus untuk Mengangkat atau menyampaikan kepada publik Bahwa di Bune itu ada sekolah bagus namanya Atir Nah disitu Saya mulai Membimbing anak-anak Untuk menulis tentang Atira Jadi Kalau Kita lihat itu ada buku Pertamanya Atira Bone Itu judulnya Let's Go Bording Itu karya pertama anak-anak Sudah dalam bentuk buku Nah disitu Saya selalu mau menyampaikan kepada anak-anak Bahwa Kalau kalian ingin mengenal dunia Banyak-banyaklah membaca Tetapi kalau kalian ingin dikenal dunia Maka Menulis Betul Dan saya Disitu mereka mulai berbicamuk untuk Mau menulis Dan saya selalu menyampaikan bahwa Nama kalian akan abadi di Atira Akan abadi diantara semua katanya Atira Kalau Ada buku di perpustakaan yang didalamnya membuat namamu Sebagai penulis Nah disitu sih awan Jadi itu cara Bapak Untuk menularkan virus kepada siswa ya Betul Menulis itu sulit Tidak sempat Kalau orang bilang bahwa menulis itu sulit Kenapa banyak status-status bertubara di dunia sosial Iya Kan lucu ya Kita berbicamuk Menulis itu sulit Sebenarnya yang membuat menulis itu sulit adalah mindset kita Sebelum kita belum menulis Sudah Mainset kita sudah bilang bahwa Itu sulit Kamu tidak bakal bisa melakukan itu Akhirnya kita tidak akan bisa bergerak Tidak akan bisa digerakkan kemana-mana Karena mindset kita sudah tercipta bahwa Menulis itu sulit Coba anda bayangkan Anda menulis status Sosial media Karena kegunaan hati Menulis begitu lancar Begitu mudah Menyenangkan Dengan motivasi Supaya Apa yang anda tulis itu di feedback Dibaca oleh orang lain Sebenarnya Sama prinsipnya dengan kita menulis sesuatu Seperti artikel Bunggu hari Jadi Dari mindset Sebenarnya Kalau kita bilang menulis itu Dalam apa Menulis yang menyenangkan itu Seperti apa Kalau menurut saya Menulis yang menyenangkan itu Yang bisa menyalurkan Perasaan Dan apa yang kita tulis itu Mampu menggerakkan orang yang berbaca Biasanya Dalam keadaan Dalam Jadi Jadi lancar Kita nulisnya Sedikit banyak Biasanya memang seperti Kalau saya Seperti itu Tapi Memang ini Kalau misalkan Mau nulis itu Memang kayak Apa ya Kalau bukan dari Hati Biasanya sulit Dimulai Tapi kan Kalau Kita mau belajar Setelahnya Lebih serius Itu sebenarnya bisa Dan itu Sedang melesetrakan Di sekolah Kita biasanya Tidak sadar Bahwa Kita sebenarnya Punya potensi Hanya Tidak tahu Bagaimana Memulai Nah Makanya Di Anak-anak Yang saya ajar Disini Di pelas 7 Itu kan Mereka baru Transisi Dari anak Ke lemajar Biasanya Mereka punya Banyak Keinginan Punya Banyak mimpi Punya Banyak Law model Yang Yang mereka Menunjukkan Kesukaannya Ketidak Sukaannya Itu Biasanya Melalui Cara yang Salah Melalui Di suara Media Posting Status Maka Saya Seperti Ini Langkah pertama Untuk kita Belajar Menulis Sebenarnya Menulis 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 Buku Harian Menulis Buku Harian Itu Itu Kurang Buku Harian Mencil Jadi Seperti Nulis Diari Satu hari Satu Lembar Sampai Dua Semester Jadi Selama Satu Tahun Biasanya Menghasilkan Sampai Dua Buku Harian Nah Kemudian Seperti Ada Bahwa Kita Tidak Bisa Nulis Kalau Kita Jarang Membaca Karena Apa yang Kita Akan Tulis Ini Biasanya Terekam Dari Memori Hasil Bacaan Yang Pertama Kita Alami Nah Makanya Program Menulis Buku Harian Biasanya Diikuti Dengan Program Membaca Jadi Anak-anak Punya Target Satu Bulan Membaca Satu Buku Fiksi Dan Dalam Dua Bulan Membaca Satu Buku Fiksi Ini Sinkron Setiap Bulan Mereka Punya Target Membaca Setiap Hari Mereka Punya Target Menulis Efeknya Kelas Akhir Di Kelas 9 SMP Mereka Akan Mahir Menulis Buku Fiksi Jadi Mereka Secara Tidak Sadar Bahwa Selama Ini Saya Dipaksa Hasil Seperti Saya Bisa Dengan Lancar Menulis Harus Dipush Dulu Sesuai Ada Pengalaman Berkesan Dalam Ketika Berkecing Dalam Dunia Penulisan Kalau Dalam Penulisan Sekarang Yang lebih Kesannya Itu Kan Dulu Saya Suka Menulis Blog Dan Secara Otonidak Melihat Bagaimana Penulis-penulis Hebat Menyusun Tulisannya Sehingga Menarik Sedikit Lupa Lalu Saya Coba Tentransfer Dan Alhamdulillah Dari Belajar Itu Bisa Mengantarkan Ananas Sampai Ketika Nasional Itu Saya Menurut Saya Paling Pertesan Dan Yang Paling Dalam Hidup Saya Pribadi Bahwa Saya Masuk Di Antira Itu Karena Proses Literasi Jadi Waktu Itu Pak Direktur Dalam Proses Penerimaan Pegawai Itu Menekankan Bahwa Seorang Guru Harus Banyak Membaca Dan Tes Waktu Itu Adalah Berapa Banyak Yang Delanya Itu Tes Masuk Itu Tes Dites En Waktu Pertanyaan Pertama Wawancara Dalam Bagaimana Itu Berapa Banyak Buku Yang Anda Baca Waktu Itu Pesain Kita Banyak Dari Universitas Universitas Kenapa Dari Universitas Wokal Bisa Menerus Masuk Ke Sekolah Seperti Dan Ternyata Waktu Itu Beliau Bila 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 Anda Punya Dasar Anda Punya Dasar Di Kegemaran Membaca Dan Itu Yang Kita Jadi Saya Masuk Di akhirnya Gara Gara Bumpus Jadi Disitu Yang Menurut Saya Pernyata Pernyata Dalam Proses Beli Keras Menarik Sekali Ya Pak Jadi Itu Bagaimana Bapak Menularkan Virusnya Virus Menulis Tentunya Kepada Para Siswanya Sebagai Seorang Guru Bagaimana Caranya Menarik Siswa Sehingga Mau Mengeluti Dunia Penulisan Juga Bahkan Sampai Menggarak Buku Kepada Siswa Sehingga Benar Menuliskan Buku Ini Pak Baik Kalau Dikatakan Bahwa Bagaimana Menularkan Virus Menulis Dalam Sebuah Sekolah Saya Kira Yang Yang Paling Penting Adalah Dukungan Dari Pihak Sekolah Terjauh Dan Itu Saya Dapatkan Di Akhira Kegiatan Interaksi Di Akhira Itu Kan Dari Awal Dia Menjadi Sebuah Sistem Dan Dikuti Saya Tiba Itu Sudah Menjadi Sebuah Mudah Disitulah Kemudian Menjadi Satu Langkah Mudah Buat Saya Untuk Menggerakkan Anak Supaya Menghasilkan Sebuah Kalian Kalau Kita Tanya Bagaimana Supaya Mereka Berharik Dan Memulis Buat Nama Kalian Yang Dari Abadi Di Sekolah Ini Bagaimana Caranya Tinggalkan Karya Terbaik Kalian Dan Itu Gimana Menulis Ada Nampak Yang Terberat Saat Mengularkan Virus Itu Ada Pasti Ada Semua Niat Baik Biasanya Akan Dilih Dengan Tantangan Apa Kalau Diatira Sebagai Skala Boarding Yang Tidak Membiarkan Siswa Sesuanya Itu Dalam Keadaan Tidak Punya Kegiatan Otomatis Semua Bidang Menawarkan Program Asrama Menawarkan Program Tafid Menawarkan Program Oasis Menawarkan Program Jadi Mau Kita Berbagi Anak Anak Untuk Membaca Saja Itu Kata Mereka Punya Waktu Yang Sang Terbatas Pak Bayangkan Kita Bangun Jam 3 Subuh Setelah Subuh Setelah Tahanjut Sekolah Kemudian Malam Dibatasi Waktu Sampai Sampai 10 Malam Bagaimana Mereka Menyelesaikan Satu Buku Itu Dalam Jawa Yang Sampai Kalau Bukan Betul-betul Motivasi Yang Kuat Dari Dalam Dibu Mereka Atau Untuk Pemulih Jadi Saya Belajari Anak Betul-betul Sudah Istilahnya Ditanahkan Dalam Dibu Mereka Bahwa Saya Suka Membaca Sampai Mereka Kucing-kucingan Dengan Lampu Sudah Dimatikan Mereka Bawa Lampu Kecil Dalam Selimut Menyelesaikan Novel Lalu Ada Anak-anak Yang Di sekolah Kalau Di sekolah Gurunya Belum Sudah Menutup Sambil Transisi Mata Pelajaran Mereka Keluarkan Buku Novel Dari Lajinya Di Ruang Makan Seperti Mengantri Dengan Sambil Menggang Buku Jadi Saat Menanya Disuruh Menulis Kata-kata Itu Menghalai Begitu Saja Karena Sudah Terlatih Membaca Itu Tantangan Tapi Tantangan Itu Menurut Saya Menjadi Berkat Untuk Program Program Operasi Yang Saya Caranya Gatirkan Ada reward Pak Saat Siswanya Sudah Berhasil Meluliskan Buku Apa Yang Diberikan Ke Anak Artikel Secara Spesifik Dari kami Di Guru Biasanya Ada Award Setiap Tahun Di Acara Penamatan Di Momen Penamatan Siswa Itu Ada Artikel Terbaik Jadi Buku Itu Ada Prestasi Semua Siswa 29 Tapi Dari Artikel Yang Ada Artikel Terbaik Jadi Kita Pilih Artikel 21 29 Dan Semua Penulis Itu Dapat Sertifikat Dari Perpus Nas Jadi Sertifikat Itu Mereka Bisa Gunakan Nanti Pada Sat Kliat Sat Tata Tata Sertif 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 Dari Penustaka Nasional Jadi Itu Sebagai Literasi Sekolah Sebenarnya Pak Kalau Literasi Sekolah Itu Beda Lagi Beda Lagi Cuma Bagian Bagian Kecil Yang Ngatarkan Anak Menuju Kepada Prestasinya Tahun Terakhir Sepala Sama Kita Itu Mulai Sejak Tahun 2016 Sampai Tahun Terakhir Itu 2019 2020 Pertama Kita Itu Bilumnya Let's go Body Itu Isinya Sistem Sistem Sekolah Sistem Sistem Sekolah Jadi Anak-anak Yang berjumlah 30-an Orang Itu Diminta Di angkatan Pertama Di angkatan Ke Tujuh Eh Di angkatan Ke Enam Di angkatan Kenapa Saya tidak Salah Tapi Sistem 38 38 Itu Mereka Diminta Untuk Memprofilkan Program-program Kesiswaan Yang ada di akhirat Nah Program-program Kesiswaan Itu Di angkat Dalam Untuk Profile Nah Itu Kemudian Kita gabungkan Menjadi Satu Lalu Lahirlah Sebuah Buku Berjere Manajemen Pendidikan Yang 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 Dudunya Let's go Anak SMP Anak SMP Kelas 9 Anak SMP Tapi Sudah Menyusun Buku Dudunya Manajemen Pendidikan Wah Segmen Segmen Pada Itu Saya Sempat Menimbang Bahwa Yang Paling Umum Yang Paling Awal Itu Anak SMP Itu Nulis Nulis Nenang Buku Sastra Ya Kumpulan Cerpen Kumpulan Cerita Apa Pabel Menulis Seperti Tapi Saya Bukannya Seperti Selain Anak Menulis Masyarakat Juga Harus Merasakan Tulisannya Kalau Cerita Hanya Dimikmati Oleh Orang Orang Yang Menyukur Orang Yang Suka Suka Dan Bakalan Baca Tapi Kalau Manajemen Pendidikan Sekolah Di Luar Sana Kan Bisa Mengadopsi Apa Yang Menarik Dan Positif Dari Sekolah Kita Jadi Selain Bermanfaat Untuk Mereka Menulis Ini Tulisannya Dapat Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Di Luar Sana Seperti Itu Yang Kedua Itu Judulnya Legenda Rumah Kedua Kalau Legenda Rumah Kedua Ini Menarik Kenapa Saya Menarik Karena Timbul Ini Dalam Pikiran Saya Bahwa Sekolah Ini Baru Diri Tahun 2011 Dan Itu Terus Akan Berubah Lalu Dimana Posisi Orang Orang Yang Pertama Kali Ada Di Sekolah Ini Tidak Ada Siswa Mereka Mencari Siswa Kemudian Membuat Sistem Merancang Program Menjadi Orang Orang Yang Meletak Baga Pertama Di Sekolah Ini Ini Harus Ditulis Sebagai Dokumentasi Untuk Generasi Berikutnya Di Akira Boing Bahwa Hey Di Orang Orang Yang Berjuang Mengawali Sekolah Iban Tahun Perum Jadi Sepanjang Generasi Tidak Lupa Sejarah Menjadi sejarah Betul Menjadi sejarah Menjadi buku sejarah Dan itu Tersimpan rapi Nantinya Di Perpustaka Dan itu Ada Dokumentasinya Di Perpustaka Nasional Karena Kita sudah ISBR Jadi Kalau Anak Angkatan 20 Angkatan 15 Mau tahu Siapa Sasya Guru Pertama Di Angkatan Satu Oh Ada Di Korpustaka Bicara Bicara Tentang Buku Yang Kedua Yaitu Judulnya Legenda Jadi Seperti Buku 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 Kedua Itu Adalah Untuk Mendokumentasikan Orang-orang Yang Berjasa Saat Awal-awal Berdiri Sekolah Ini Jadi Buku Itu Nantinya Akan Menjadi Dokumentasi Akan Menjadi Biografi Atau Sebuah Yang Selamat Terima pendidik yang pertama kali ada di sini cari buku cari buku legenda rumah kedua karena saya bahwa anak-anak menganggap sekolah ini sebagai mempengaruhi dan siapa orang-orang yang menjadi dari buku siswa pertama terkait dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah buku kedua terkait dengan personal atau sumber dari manusia yang ada di sekolah dan yang ketiga output dari sistem yang ada di sekolah itu untuk nyawa alami yang berpresentas itu judul bukunya Encyclopedic Renasi Oh ya ini digarap oleh siswa SMP kelas 9 semua buku ketiga dari ketiga buku itu yang berharap adalah siswa SMP semua penulisnya setelah kelas 9 ini apalagi kan biasanya kalau anak SMP ya mana mau menulis bukulan disini siswanya Udah kelas 9 tapi sudah buat buku sendiri ya Pak ini isinya apa sih Pak kalau anak SMP prestasi ini kan setiap tahun ya pada saat orang SMP2 ini saya sudah siapkan konsen untuk buku ketiga sepertinya jadi pada saat saya memunculkan ini saya berpikir seperti ini bahwa ah tidak boleh ini meskipun di dalamnya semua rata-rata anak-anaknya yang berlaku dari kondisi ekonomi yang sulit tetapi semangat mereka mampu mengatakan mereka ke capaian berkini sama seperti ini orang mungkin ingatakan mustahil belajar di Amerika Serikat mustahil bisa kuliah di Jumbal bisa melalui luar sampai ke Turki tapi tanpa luar mereka bisa saya sangka ini berpikir ini sebuah sesuatu yang menginspirasi lalu anak-anak ngatakan seperti ini susah Pak menulisnya kan mereka tidak ada disini Pak tapi bagaimana kita bawa wawancaraan ya lalu saya ternyata bahwa sekarang dunia itu menjadi sempit karena internet karena 4.0 ini semuanya sempit sekali saat kau mendapatkan akses ya kita tetap dihidupkan disitu lalu tantangannya berpikirkan kan ini buah nih Pak kita pakai HP itu terbatas ya kalau dapat login jadi saya berpikir bahwa ibu gurunya akan saya bagi nih jadi pembina-pembina kalian akan membantu akses nomor kakak-kakak saya yang sudah ada di luar ini di luar ini di luar ini di luar ini jadi jadi menurut saya seperti ini kan saya sekali juga waktunya kalau anak-anak yang sudah berjuang punya kisah yang menarik itu tidak dihubungkan tidak di catat tidak di catat jadi tergerak dari awal itu ayo ada yang menurut loh kakak-kakak kaya yang sudah berjuangannya dimana ini yang biar bisa sukses yang berjalanan terbatas lainnya jadi motivasinya berjuang jadi itu yang kemudian saya anggap dapat mengulakan semangat kepada orang lain jadi mengalui apa mengalui itu tulislah kakak-kakak kalian itu supaya kalian juga punya adik yang untuk membuat orang lain sukses melalui kisah-kisah mereka yang kalian tulis jadi motivasi juga buat para pembacanya ini bukannya ini ya yang ada yang minta untuk dijadikan sebagai buku nasional ya Pak? yang ensiklopedi prestasi yang ensiklopedi prestasi itu siapa Pak yang menawarkan ya? jadi kabarnya dari Bapak Direktur ada tawaran dari rekan-rekan yang di Bandung untuk mencetak kembali buku tersebut dan dijadikan buku nasional yang mungkin kebermanfaatannya dapat disebabkan lebih ya lebih jauh lagi mungkin lebih luas lagi sehingga tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas sama di sekolah saja tapi mungkin bisa menyebabkan lebih banyak lagi tanpa kebermanfaatannya inspirasi ya iya oke kita cekukan dulu untuk segment ini post-posing statement dong Pak? untuk sahabat Adira TV baik mungkin pesan saya untuk anak-anakku di Indonesia bahkan mungkin kalau ada yang di luar negeri juga tidak apa-apa translate-nya di bawah sini jadi jangan pernah bosan untuk membaca dan jangan biarkan hasil bacaan kalian itu berlalu begitu saja seperti kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sesungguhnya ilmu itu adalah buruan dan dengan menulisnya ibaratnya kalian mengikat buruan itu karena itu banyak-banyaklah membaca lalu tulis apa yang kalian baca jadi seperti itu mungkin yang kedua seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk mengenal dunia berbanyaklah membaca dan supaya kalian bisa dikenal dunia maka menulislah oke baik sepertinya cukup ya untuk hari ini terimakasih untuk kehadirannya anak-anak kita dan bapak dok holis terimakasih sudah mau sharing-sharing kepada kita ya dan sahabat apira tv tentunya semoga ini menjadi inspirasi juga buat pemirsa yang lupa baik terimakasih kita tutup perjumpaan hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati